Selamat datang di Lapas Kelas 2A Palangkaraya Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangkaraya Lapas Kelas 2A Palangkaraya dibangun pada tahun 1976 yang awalnya berlokasi di Jalan Celik Kribut, kilometer 2,5 Palangkaraya kemudian pada tahun 2023 direlokasi ke Jalan Celik Kribut, kilometer 40, Palangkaraya luas bangunan pada Lapas Kelas 2A Palangkaraya kurang lebih 3.000 meter persegi yang terdiri dari bangunan perkantoran, aula, blok hunian, klinik kesehatan, dan tempat ibadah Blok hunian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangkaraya memiliki kapasitas 365 orang dan per Mei 11.2024 dihuni oleh 314 warga pinaan Lapas Kelas 2A Palangkaraya telah menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku e-office layanan kucugan berbasis IT remisi online self-service machine yang terintegrasi dengan sistem database pemasyarakatan Sebagai unit yang bertugas melaksanakan pembinaan kepada narapidana agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memwujudkan pemerintahan yang bersih Lapas Kelas 2A Palangkaraya berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Lapas Kelas 2A Palangkaraya juga memberikan program pembinaan kemandirian berupa kegiatan pelatihan keterampilan pelatihan kerja mandiri sebagai bukal keterampilan ketika mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman Untuk pemenuhan hak kesehatan warga pinaan Lapas Kelas 2A Palangkaraya memiliki klinik yang didukung oleh tenaga medis yang alih di bidangnya dalam merawat menjaga kesehatan warga pinaan Lapas Kelas 2A Palangkaraya aktif melakukan kegiatan pembinaan kepribadian mental spiritual baik dalam butuh kegiatan keagamaan maupun kegiatan seminar dan penyuluhan untuk membangun pribadi yang berakhlak mulia Untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan melatih kebiasaan membaca bagi para warga pinaan Lapas Kelas 2A Palangkaraya menyediakan fasilitas baca yaitu mini perpestakaan Selama saya menjalani di Lapas Kelas 2 Palangkaraya ini ada 2 kegiatan yang pernah saya ikuti yaitu pembinaan keagamaan 1 kemudian pembinaan kemandirian 1 yang pernah saya ikuti yaitu 2 kegiatan yang pertama itu keagamaan kemudian kemandirian yang keagamaan itu seperti mengikuti kegiatan belajar mengajak ikhra dan Al-Quran kemudian yang kemandirian itu seperti mengikuti kegiatan pelatihan pertanian Harapan saya semoga kegiatan ini selalu bisa dilaksanakan untuk bekal warga pembinaan pembinaan ketika ia sudah di luar nanti di Lapas Palangkaraya ini Alhamdulillah baik cepat teranggap tidak ada harapan saya semoga Lapas Palangkaraya bisa terus meningkatkan pelayanannya agar pengunjung mendapatkan layanan yang maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sulati Kepala Lembaga Pemasaran Pembangsaan 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 Raja dan kemudian kemudian Terima kasih Pasti hebat Lapaga pasti hebat